Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam melakukan pembacaan data juga akan dilakukan secara berurutan Artinya, pembacaan akan dimulai dari data yang paling awal dan dilanjutkan dengan data yang berikutnya sehingga data yang dimaksud bisa ditemukan Terbagi dua, yang pertama random file Random file merupakan suatu cara atau suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung Dengan demikian, random file juga disebut sebagai direct access file atau data yang dibaca secara langsung Dalam hal ini, tempat penyimpanan data sudah diatur sedemikian lupa sehingga setiap data akan disimpan di dalam tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya Dikarenakan data yang tersimpan menggunakan teknik yang sedemikian lupa, yaitu random Maka, data yang dibutuhkan bisa langsung ditemukan tanpa harus membaca data-data sebelumnya Walaupun demikian, seandainya diperlukan untuk dibaca secara berurutan, data tersebut juga memungkinkan Yang kedua, sedangkan index sequential file, apa itu? Index sequential file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random file Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu index yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir Index ini diakhiri dengan adanya suatu pointer atau petunjuk yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang selengkapnya Index yang ada merupakan record key atau kunci record sehingga kalau record key dipanggil, seluruh data juga ikut dipanggil Untuk membayangkan penyimpanan dan pembacaan secara sekuensial atau berurutan Kita bisa melihat rekaman lagu yang tersimpan pada kaset kotak Untuk membaca lagu kelima, kita harus memutar lagu pertama, kedua, ketiga, dan keempat terlebih dahulu Pembacaan inilah yang disebut dengan sekuensial atau berurutan Apabila lagu-lagu yang disimpan di dalam compact disk atau piringan yang berbentuk bulat Maka untuk mendengarkan lagu yang kelima bisa langsung diputar atau dibaca secara random Di samping itu, dengan compact disk juga bisa dilakukan pembacaan secara berurutan atau sekuensial Compact disk merupakan penyimpanan lagu secara random Untuk membayangkan penyimpanan data dengan menggunakan teknik index sekuensial ini Kita bisa melihat daftar isi pada sebuah buku Pada bagian di sebelah kiri, disebut index data yang berisi bagian dari data yang ada Index data kemudian diakhiri dengan pointer yang menunjukkan posisi keseluruhan isi data Sejumlah data yang terdiri dari nomor, nama, nl1, nl2, dan nl3 Bisa disimpan dengan menggunakan nomor sebagai index Apabila data tersebut dicetak, maka dihasilkan suatu data yang berurutan berdasarkan nomor Nomor yang ada akan tersusun dengan urutan dari yang terkecil ke urutan yang paling besar Nama bisa juga dianggap sebagai index Apabila data tersebut dicetak, maka dihasilkan suatu data yang berurutan berdasarkan nama Nama yang ada akan tersusun dengan urutan dari yang terkecil ke urutan yang paling besar Pada media, kaset, kotak, atau terdapat sebuah pita magnetik tab Yang hanya bisa menyimpan data secara sekuensial Dengan demikian, cara pembacaan yang dilakukan juga hanya secara sekuensial Yaitu berurutan satu persatu sampai nomor record yang dihendaki ditemukan Dengan menggunakan direct access method atau metode pembacaan atau penulisan secara langsung Maka record yang tersempat di dalam sebuah diskette, hard disk, CD-ROM, atau laser disk Dapat diakses secara langsung dengan tanpa harus membaca seluruh data yang dimilikinya Akses dengan menggunakan metode index sequential juga dapat dilakukan oleh media ini LTO Dengan melakukan akses pertama kali pada key field yang ada, maka ditemukan record yang dituju Keuntungan dari sequential file Merupakan organisasi file yang sederhana Jarak setiap aplikasi yang tersimpan sangat jelas Metode penyimpanan di dalam memori sangat sederhana Sehingga efisien menyimpan record yang besar Yang ketiga, sangat murah untuk digunakan sebab medianya cukup menggunakan magnetic tab Sedangkan, apa kerugian dari sequential file? Seandainya, file dilakukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di dalam master file harus semuanya diproses Data yang tersimpan harus sudah urut atau sorted Posisi data yang tersimpan sangat susah untuk up to date Sebab master file hanya bisa berubah saat proses selesai dilakukan Tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung Pembuatan berkas sequential Pembuatan berkas sequential meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada penyimpanan media penyimpanan Pembuatan berkas transaksi sequential meliputi tugas-tugas Mengumpulkan data Merubah data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca mesin Pengeditan data Pemeriksaan transaksi yang ditolak Serta penyortiran edit data Sekian itu yang dapat saya jelaskan Mohon maaf atas lebih dan kurangnya Kami minta maaf Saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton